Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami dalam segmen Market Bus. Saham pertambangan batubara kembali koreksi cukup dalam pemirsa di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dalam perdagangan hari Kamis yang juga cukup dalam 1,75%. Nah, pelemahan dari saham batubara seiring pelemahan dalam harga komoditasnya. Indeks harga saham gabungan terpantau mengalami koreksi dalam di perdagangan sesi kedua, Kamis 26 Oktober 2023. di ASG yang jeluk 1,75% dan kembali meninggalkan level psikologis 6.800an ke 6.724,52. Pelemahan di ASG dikontribusi hampir semua sektor, salah satunya sektor energi yang tertekan hingga 1,21%. Pelemahan dalam terjadi pada saham-saham pertambangan batubara dan kurunannya. Saham PT Adaro Minerals Indonesia TBK melembang 6,3% di level 1.110 rupiah persaham. PT Indika Energi TBK atau Indik koreksi 4,50% di 1.805 rupiah persaham. PT Begit Asam TBK atau PT Beat terkoreksi 1,22% di level 2.660. PT Indutambang Raya Megah TBK atau ITMG koreksi 1,47% di level 26.850 rupiah persaham. Dan terakhir PT Bumi Reservesa TBK atau BUMI koreksi 4,24% di 113 rupiah persaham. Pelemahan sektor energi terjadi di tengah pelemahan harga komunitas terutama harga batubara. Data terakhir melansir refinitif harga batubara Ice Newcastle kontrak November 2023 ditutup ambles 1,4% di posisi 133,25 dolar Amerika per ton di Rabu Waktus tempat. Penurunan yang menjadikan kinerja batubara sepanjang Oktober ambles 14,77%. Posisi tersebut tadi yang terendah sejak 14 Juli 2023 atau lebih dari 3 bulan terakhir. Koreksi harga batubara ini terjadi akibat China dan India mengalami peningkatan produksi batubara dan mulai beralihnya ke energi baru terbarukan. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!